Anu, enggak bisa berbagi, aku. Hanya hos ini. Udah, udah. Terima kasih, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya, Rida Sofya Tukho Viva dengan NIN 222-0221-071 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan kasus eh, referat yang berjudul ankylosing spondylitis. Baik. Kita mulai. Nah, jadi pada apa sih itu ankylosing spondylitis? Nah, jadi nama lain dari ankylosing spondylitis ini ada bacterial disease, ada menstrampol disease. Jadi, dia itu seronegatif dari seronegatif spondyloartropathy. Nah, jadi apa itu spondyloartropathy? Jadi, sebetulnya memang nama lainnya itu banyak sekali. spondyloartropathy atau spondyloartropathy seronegatif atau spondyloartritis. Nah, itu sama sebetulnya merupakan suatu kumpulan beberapa penyakit dengan manifestasi yang berbeda-beda tetapi mempunyai karakteristik yang sama. Jadi, faktor risikonya sama, karakteristiknya sama, tetapi manifestasinya beda-beda. yaitu atletis perifer, ufaitis anterior, sakroilitis, faktor remotoid negatif, kemudian rewet keluarga positif, dan pada umumnya HLA B27 positif. Nah, ini berhubungan sama genetik. Nah, jadi ankylosing ini adalah pushin. Jadi, apa? Pushin itu gabungan gitu ya. Gabungan antara spine tulang belakang dengan sakroiliak joint. Antara sendi antara tulang belakang tulang belakang dengan iliak. Jadi, dia itu menyatu gitu. Kayak tulangnya itu menyatu. Dan bisa spondylitis ankylosing ini bisa terlibat pada sendi-sendi yang besar maupun sendi-sendi yang kecil. Nah, ini adalah ankylosing spondylitis yang bisa membedakan dengan gangguan yang lain. Nah, normalnya itu kan seperti ini. Normalnya kan seperti ini. yang gambar pertama. Nah, pada ankylosing spondylitis terlihat ada pusi gitu ya. Penyatuan seperti ini. Nah, terus ini ada diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Nah, ini adalah salah satu dari dedenya. Dede dari ankylosing spondylitis. Kemudian, ini ada osifikasi dari posterior logiturinal ligamen. Ini kan terlihat berbeda. Berbeda antara ankylosing spondylitis dengan yang lainnya. Kemudian, ini ada salah satu komplikasi yaitu jadi dari ankylosing spondylitis bisa komplikasi ke fraktur. Frakturnya itu betuknya itu sainnya itu kerotstik. Karena kerotstik. Terus ada undersolation. Selanjutnya, epidemiologi dari ankylosing spondylitis. Jadi, memang kebanyakan penyakit ini dialami oleh laki-laki. Perbandingannya 3 banding 1. Di mana perempuan ini memang jarang terdiagnosis. Kemudian, laki-laki kondisinya itu lebih parah jika mengalami ankylosing spondylitis. Terus, biasanya laki-laki dewasa. Jadi, usia dewasa muda di mana biasanya itu di usia dekade ketiga. tapi sekitar 18 persen itu ada manifestasinya terjadi di dekade kedua. Jadi, sekitar usia 20 tahunan atau 30 tahunan. Selanjutnya, association. Tadi disebutkan juga memang karena manifestasinya berbeda-beda dengan karakterisi yang sama. Ini berhubungan dengan... Jadi, kalau pasien yang spondylitis ankylosing biasanya ada kemungkinan pikir lain seperti anterior uveitis, psoriasis, kemudian inflammatory bowel disease yaitu ulcerative colitis, osteopenia, kardiofaskular disease, kemudian ke arah paru yaitu ada apical atau upper lobe predominant interstisial lung disease with small cystic space, kemudian ada aortitis atau penyakit katup aorta, kemudian bisa aja amiloidosis sekunder tapi itu jarang terjadi dan sindrom cauda equina. selanjutnya patologi jadi apa sih yang menyebabkan ankylosing spondylitis ini terjadi nah biasanya itu patologi itu karena genetik jadi pasien yang rheumatoid faktornya itu negatif sehingga seronegatif tadi bilangnya kan seronegatif spondyloarthrosis nah genetiknya itu apa asosiasi game yang kuat yaitu adalah menurut penelit yaitu HLA B27 dimana itu yang paling kuat tetapi ada gen-gen lain yang berkontribusi terjadinya terjadinya spondylitis ankylosing yaitu bisa RF1 L23R kemudian TNF associated gen kemudian selain itu sekitar 90% individu caulukasia itu mengalami spondylitis ankylosing karena memiliki gen ini gen HLA B27 dimana sekitar 8-9% itu orang-orang dari Eropa Utara kemudian sekitar 5% orang yang positif dari HLA B27 ini akhirnya mengalami ankylosing spondylitis nah ini adalah patofisiologinya dari penjakit ankylosing spondylitis memang dari genetik disini terlihat HLA B27 sekitar HLA B27 ini gen ini sekitar 90% prevalensinya itu banyak di Amerika kemudian gen TNF kemudian kemungkinan juga paparan dari bakteri enteric dimana akhirnya dari genetik tersebut dari faktoresika tersebut meningkatnya CD4 dan CD8 plus di sel kemudian makrofagnya teraktifasi karena protein B27 yang mispolded itu akhirnya sistem imun ini teraktifasi mekanismenya unclear akhirnya terjadi inflamasi di sendi-sendi jadi intinya spondylitis ankylosing itu adalah inflamasi sendi yang disebabkan oleh genetik biasanya nah sendinya yang mana yang sering sendinya sendi aksial aksial itu yang yang di tengah sendi aksial tapi bisa juga di sendi anggota gerak dan di jaringan ikat lain nah di sendi aksial itu yang paling sering itu adalah sendi sacloiliak dan di kolom vertebra ya di korpus vertebra nah akhirnya ketika biasanya di aksial joint terstimulasi nosireseptor yaitu sarap nyeri oleh marker inflamasi yaitu interleukin nah pasiennya itu akan merasakan nyeri di lumbar area dan di regiogluteal nah pada X-ray akan terlihat blurring dan pseudo widening jadi ada kayak pelebaran di sacroiliak joint kemudian masih di sendi aksial itu akan terlihat tulang-tulang itu mengalami inflamasi tererosi kenapa hal itu terjadi karena aktivitas osteoklasnya itu meningkat itu kan erosi gitu ya tulangnya erosi aktivitas osteoklas meningkat nah itu akan reaktif neo-osteogenesis akan terjadi formasi tulang baru akhirnya ketika itu terjadi maka akan terjadi peningkatan spinal rigidity dan biomedical force jadi kayak lebih kaku gitu ya spinalnya akhirnya yang terjadi pada pasien penurunan lumbar spine flexion jadi gak bisa flexion tulang belakang bagian lumbarnya terus penurunan dari lumbar lorodosis kemudian akan terjadi lebih kifosis gitu ya kifosis thoracicnya thoracicnya akan lebih membungkuk nah tampak pada x-raynya akan terlihat kolom spinalnya itu akan lebih melurus kemudian yang terjadi komplikasinya itu adalah yang khas dan harus kita ketahui adalah pada apa spondylitis ankylosing ini adalah bambu spine ankylosing spine jadi ankylosing ini jadi spine bambu melurus nanti kita lihat gambarannya terus akhirnya ketika bambu spine maka resiko akan menjadi fraktur maka komplikasinya itu adalah fraktur spine dengan trauma minor kemudian selain di sendi aksial bisa aja di sendi perifer sendi perifer sinoviumnya diinfiltrasi oleh sel imun kemudian stimulasi nosireseptor oleh interleukin inflammatory marker akhirnya terjadi asymmetrical oligoartritis kemudian selain itu dari ini juga dari aktivasi sistem imun ini dari autoimun ini bisa jadi estesis nanti kita lihat juga gambarnya ada estesis ini adalah inflamasi di pendon insersi ke tulang entesitis selanjutnya kita akan masuk ke radiologinya ini adalah poin radiologik dari sacroiliac joint yang biasa sering terlihat itu adalah sacroiliac sacrum ilitis osilium itu manifestasi pertamanya biasanya simetris dan bilateral jadi dua-duanya kena biasanya dia akan melebar sebelum akhirnya mengalami penipisan kontrolnya erosi sklerosis ada proliferasi di sisi iliak dari sendi sacroiliac pada pas akhir sakroiliac sendi ini akan semakin menipis seperti garis dan tidak terlihat jadi kayak menyatu nah ini tadi kan ini sacroiliac joint pada gambaran fotopolosnya pada fotopolos tulang belakang yang pertama pada spondylitis pas awal masih early spondylitis yang akan terlihat itu adalah small erosion jadi masih armorsi kecil di pinggir-pinggirnya di corner dari corpus vertebrae jadi dari bagian cornernya itu ada reaktif sklerosis nyata yang itu adalah romanus lesion of the spine atau namanya itu shiny corner spine nah shiny ini mengkilap corner ini bagian tipis sisi-sisinya nah kita lihat gambaran dari romanus lesion jadi romanus lesion ini nama lainnya itu shiny corner shine nah kenapa romanus ya karena dulu ada namanya itu ragnar romanus seorang swedish general surgeon dimana romanus lesion ini terlihat ya disini itu ada tampak apa namanya ini nih terlihat ada mengkilap gitu ya di border di bagian sisi-sisi anterior atau posterior dari korpus vertebrae nah itu biasanya pada spondylitis ankylosing ini ini yang pas awal terlihat pas awalnya disini terlihat ya early finding inflammatory spondyloartopatis yaitu ankylosing spondylitis biasanya muncul irregularity erosi yang melibatkan anterior dan posterior jadi bisa diante bisa diposte dari vertebral and flat gitu itu romanus lesion kemudian ini masih sama shiny corner shine shiny corner shine ini representatif dari reaktif sklerosis secondary nah ini inflamasi erosi sama aja ya sebetulnya ini jadi ini terlihat ini terlihat korpus vertebranya menjadi lebih persegi ya square persegi sama sebetulnya shiny corner shine sama kayak romanus lesion cuma ini ada gambaran tambahan lagi jadi ciri dari spondylitis ankylosing juga tadi ada romanus lesion shiny corner shine itu ada korpus vertebranya jadi kotaknya jadi melurus makanya dia jadi melurus spinenya nah itu disini terlihat ada gambar aktif inflammatory spondylitis anterior di lumbar 4 nah kita lihat disini 5 4 3 oh iya disini spondylitis anterior 4 sakral 1 dan lumbar 4 nah disini terlihat sakral 1 ini sakral 1 kemudian ini lumbar 4 itu dan ini posterior di lumbar 5 nah ini terlihat ya ada shiny corner shine kan shiny ini mengkilap corner ini artinya ya corner di pinggir-pinggir gitu nah kelihatan kan disini ini kan sakral 1 ini lumba 5 ini lumba 4 maka dari itu terlihat disini ada kelihatan gitu ya kemudian ini ada inaktif di lumba 5 dan torakal 10 11 ini terlihat ini putih-putih nah itu yang disebut dengan shiny corner shine atau romanus translation gitu selanjutnya ini adalah vertebral body squaring ya tadi sudah juga jadi intinya si corpus vertebranya jadi kotak jadi square gitu nah ini terlihat juga gambarannya ada ada fusi bilateral dari sacrileic joint ada syndesmofit dan squaring of vertebral body nah ini terlihat kan jadi lebih kotak-kotak gitu corpus vertebranya gitu gitu selanjutnya jadi intinya kehilangan concave-nya jadi kan harusnya spine ini concave gitu ya cekung harusnya cekung nah ini kehilangan concavity-nya akhirnya jadi melurus gitu bentuknya square terus selain itu disini ada syndesmofit syndesmofit ini intinya itu ada ossifikasi annulus fibrosus jadi teman-teman ingat saat ini tuh kan diantara korpus dengan korpus vertebrae ini ada bantalan nah bantalan itu ada annulus fibrosus ya di dalamnya dan ya nah bantalan ini terjadi ossifikasi gitu terjadi ossifikasi akhirnya dia kayak menipis gitu nah itu syndesmofit kalau kita perhatikan baik-baik disini syndesmofit gitu jadi vertebra vertebra body squaring ini terjadi setelah setelah shiny corner akhirnya nantinya membentuk bambu spine nanti kita lihat gambaran bambu spine seperti apa ini ada dagger spine nah ini juga dagger ini gambaran dari spondylitis ankylosina dagger ini artinya belati nah kalau belati kan kayak lurus begitu ya lurus single central radiodance line kayak lurus sepanjang prosesus spinosus nah itu kenapa itu juga ossifikasi dari supraspina dan interspinal ligament jadi intinya linear peningkatan peningkatan densitas sepanjang prosesus spinosus jadi ini kan lurus begitu seperti belati itu dagger spine nah ini juga masih dagger spine teman-teman bisa lihat ini gambarannya kan dia lurus begitu ini juga kan lurus nah ini juga tanda dari ankylosin spondylitis ini bambu spine nah bambu spine ini complete portion anterior dan posterior ini terlihat kan jadi ada gabungan anterior dan posterior kemudian biasanya biasanya itu ada di torakolumbal atau di lombosakral gitu kemudian bambu spine ini kan normalnya kalau kita lihat foto polos itu kan spine ini kan ada semacam bagian hitam putihnya gitu ya bagian densitasnya berbeda nah yang terjadi pada bambu spine ya gambaran bambu kan lurus putih semua nah artinya dia itu ada perubahan densitas di bagian di bagian anulusnya di bagian anulus fibrosusnya terjadi osifikasi diskus intervertebral akhirnya jika osifikasi artinya dia kan densitasnya jadi meningkat gitu ya akhirnya terjadi juga sindesmofit antara korpus vertebra akhirnya bentukannya seperti bambu gitu ya memutih rata gitu pushen dari si korpus vertebranya ini adalah gambaran dari bambu spine kita lihat juga gambar selanjutnya ini ini sama ya ini bambu spine terus kita lihat disini ada dagger spine ada ini lurus ya prosesus spinosusnya terlihat ada osifikasi dari supraspina dan interspina ligamen nah ini terlihat ankylosing di sacroiliac joint jadi maksudnya itu antara sacrum dengan iliac itu kayak menyatu gitu ya kayak gak ada kayak gak ada sendinya gitu kayak dia menyatu aja ada ankylosing ankylosing itu kan pushen gitu selanjutnya itu sindesmovit nah ini juga salah satu tanda dimana sindesmovit tadi udah sempat disinggung itu adalah kalsifikasi atau kalsifikasi heterotopik di ligamen spinal di anulus fibrosus nah bisa marginal bisa non-marginal kalau marginal ini hanya di margin-margin dari korpus vertebrae tapi kalau non-marginal itu lebih besar lagi nah kalau pada ankylosing spondilitis itu biasanya itu simetris marginal saja gitu nah gambaran radiologinya itu lurus vertical symmetrical calcification di margin lateral di diskus intervertebral gitu selanjutnya tuh masih gambaran radiologi dari spondilitis ankylosing itu ada dural ektasia nah ini dural ektasia ini baloning atau pelebaran dari sakus dural dimana ya ada scaloping di posterior vertebra berhubungan dengan herniasi dari akar akar saraf itu terlihat kan disini ada baloning itu disebut dengan dural ektasia nah selanjutnya sebentar ya kita lihat kembali balik lagi ke bagian awal nah ini tadi kan plane radiograph spina pertama jadi memang early spondilitis itu small erosion awalnya tuh masih small masih kecil erosinya itu tandanya romanus lesion atau shiny corner shine selain itu yaitu squaring atau corpus vertebra jadi kotak kemudian ada non-infeksi spondilolisitis itu lesi lesi anderson tandanya kemudian selain itu kemudian ada diffuse syndesmoptic ankylosing nah itu dinamai dengan bambu spine kenapa diffuse itu kan menggabung ya syndesmoptic ini osifikasi dari anus fibrosus maka dia akan tampak gambaran bambu spine dimana osifikasi parapertebral yang berjalan apa namanya sejajar dengan spinenya kemudian ada linear osifikasi linear osifikasi di central spine yang merepresentasikan osifikasi dari ligame interspina yang dinamakan dengan syndegger spine itu akan terlihat di gambaran radiografi AP kemudian osifikasi dari spinal ligamen join dan diskus itu akan terlihat jelas di MRI karena bisa melihat ligamen sendinya diskusnya sama fetinya itu akan terlihat di dalamnya osifikasinya benar-benar lebih jelas karena kalau di fotopolis itu kan tidak begitu jelas tapi kalau di MRI itu osifikasi dari ligamennya sendinya itu akan begitu jelas selain itu ada apopisial dan costofemterba atritis sama ankylosis sama ada estesofit formasi dari entesopati kemudian ada prosedoatrosis nah sedang tadi epidural apa ya yang baloning dural ektasia nah ini ada contoh kasus lagi dari kasus spondylitis ankylosing dimana ini adalah gambaran sagital gambaran sagital ini ada fraktur ya ini ada fraktur yang memanjang dari anterior ke ini ada di lumbar 1 lumbar 1 ya ini ke 5 4 3 2 1 nah di lumbar 1 ada fraktur yang memanjang dari diskus anterior ke posterior kemudian kalau kita lihat juga disini ada ekstensif dari syndesmophit jadi ini nih kelihatan kan ada osifikasi dari anulus makanya itu ekstensif syndesmophit fusion gitu selanjutnya ini masih ada gambaran kasus lagi disini masih diffuse dari ankylosing terlihat kan intinya kalau ankylosing itu adalah menyatu gitu diffuse atau fusi terlihat kan disini ada diffuse ankylosing sendi-sendi facetnya dan disco vertebral jointnya tuh push ini kan kayak lurus lurus kan normalnya tuh gak seperti ini normalnya kan harusnya kan kelihatan mana diskusnya mana korpus vertebranya harusnya kan kelihatan disini dia pusi gitu kemudian tadi kan kita udah jelasin tentang sacroiliac joint tentang spine dari plane radiographnya selanjutnya tuh panggul panggul ini bisa terjadi spondylitis ankylosing itu biasanya bilateral simetris kemudian ada protrusi acetabuli kemudian ada pelvis nah untuk pelvis ini ya bisa juga kemudian untuk lutut ada penyempitan kemudian pada tangan juga biasanya terlibat biasanya asimetris kecil terus marginal periostitis selanjutnya pada bahu nah bahu juga bisa nah biasanya glenohumoral joint sendi glenohumoral ini terlibat biasanya agak sering ini gitu karena erosi besar di anterolateral kepala hemfumeral atau yang disebut dengan headset sign jadi headset itu artinya kekapak nanti kita lihat gambarnya seperti apa gitu nah ini nah ini headset sign terlihat kan dia itu ada erosi di lateral kepala ya di humerusnya terlihat ada headset deformity jadi dia tuh betul-betul kayak kapak ya kayak kapak ininya terus nah ini juga biasanya dialami oleh pasien spondylitis ankylosing gitu jadi ada terlihat ada irregular oseos erosi nah ini terlihat ya disini ada erosinya irregular oseos erosion di kepala humerus kemudian nah ini juga yang disebut dengan yang disebabkan karena entesitis nah kita lihat nanti ada entesitis itu apa entesitis itu bisa jadi penyebab juga nah kemudian tadi udah kita jelasin tentang yang utama-utamanya nah bagaimana pasien spondylitis ini apakah gambaran thoraxnya gitu nah sebetulnya kalau pasien spondylitis ankylosing gambaran thoraxnya itu bervariasi dan tidak dipukul rata semua pasien seperti itu tidak gitu nah ini salah satu contohnya ini ada pasien spondylitis ankylosing yang terlihat thoraxnya itu ada progresif fibrosisnya ada fibrosisnya sama bulus di apikal dan tampak seperti infeksi TB dan bulat terlihat disini ada tampakan aksial ada fibrosis bilateral di paru kanan kiri dan ekstensif bulat terus terlihat juga disini ada sindesmofit nah disini kan ada sindesmofit dan ini tampak terlihat juga corpus vertebra jadi square kotak-kotak di thoracic di thorax dan tampak lebih kifosis kifosis kayak lebih bungku gitu kemudian untuk kardiaknya sebetulnya pasiennya juga biasanya normal kalau di foto bagian kardiaknya atau bisa juga kemungkinan kardiomegali kemudian untuk sittingnya nah tadi sebetulnya untuk foto dari spondylitis ini selain dari foto polos itu bisa di siti nah untuk sitinya itu biasanya pada pasien yang normal atau mungkin ini samar gak terlalu kelihatan sendi sakroiliaknya atau misalnya ada struktur kronis seperti erosi sendi atau sklerosis subkondral atau ada ankylosing tulang yang memang lebih baik dilihat dengan menggunakan siti gitu atau MRI dibanding MRI atau radiograf nah gitu seperti itu kemudian untuk MRI sendiri ini MRI ini biasanya dipakai untuk diagnosis dini dari sakroiliitis dan MRI ini lebih sensitif dibanding siti dan dibanding plane radiografi untuk melihat untuk mendeteksi perubahan inflamasi gitu atau sebelumnya itu ada perubahan struktur ini lebih sensitif lagi bisa melihat juga pembengkakan dari bone marrow begitu sinofitis kapsulitis seperti itu nah juga dari MRI juga kan bisa melihat enhancement dari ligaments intespina biasanya dikasih dari entesitis gitu kemudian biasanya juga MRI ini bisa melihat gitu ya misalnya ada pasien yang pengobatan jadi di follow up kan bisa pakai MRI gitu perubahannya bagaimana gitu nah ini entesitis tadi udah kita singgung entesitis ini ini adalah inflamasi di entesitis gitu lihat ini gambarannya itu entesopati ada jadi ini mau banget ini gambarnya kayak gak muncul karena intinya entesitis ini tulangnya tuh kayak rusak gitu terus selain itu imaging selanjutnya itu ada bond scantigraphy ini adalah scan tulang scan tulang ini biasanya digunakan untuk sama kalau misal samar atau gak begitu kelihatan itu bisa di scan tulang ya begitu dan bisa untuk melihat analisis kuantitatif itu bisa menggunakan scan tulang terus untuk treatmentnya untuk treatment dan prognosisnya pasien ini ya first line terapinya menggunakan NSID non-pharmakologinya ya diberikan edukasi latihan fisioterapi kemudian biasanya sembuh ya dengan perbaikan 70-80% diberikan local steroid injection atau DMARDS so pasalazin metotrexat itu bisa membantu manifestasi perifer untuk second line terapinya itu dengan menggunakan TNF alpha blocker dan IL-17 inhibitor nah dimana TNF alpha blocker ini bisa menghambat progresi penyakit radiografi tapi ini masih perdebatan dan masih di masih di investigasi komplikasi nah ini komplikasinya komplikasi dari spondylitis ini pertama fraktur jadi pasien spondylitis anti-oxing ini resiko frakturnya 4 kali lipat lebih beresiko sekitar 5-15% terus terjadi diffuse paraspinal osifikasi implamasi osteitis kemudian bisa juga lengguan di torakolumbal sama cervical thoracic junction kemudian ada juga resiko fraktur yang namanya kerot stick fraktur jadi bisa fraktur namanya tuh kerot stick kayak stick wortel terus ada undersone lesion nah ini adalah inflamasi spondylitis ini terjadi karena asosiasi kemudian selain itu ada ke arah komplikasi seperti kauda equina sindrom tapi itu sangat jarang sekali biasanya kan udah kena ke bagian sarafnya terakhir itu sama satu lagi tuh apa ya lupa kepotong nah ini kerot stick fraktur nah ini salah satu komplikasi jadi dia fraktur aja gambaran fraktur terlihat kan disini fraktur fraktur nah ini fraktur jadi dia itu dia kan fuse disc terus ada hiper ekstensi kompresi di posture elemen ya ini kan fraktur gitu ya namanya tuh kerot stick fraktur nah terus bagaimana sih untuk mengidentifikasi pasiennya biasanya nah ini ada assessment skala 1-10 seberapa nyeri gitu ya dari mulai seberapa nyeri apa yang dirasakan terus nah itu bisa dilihat basdai kemudian untuk dedeknya dedeknya itu ada general spine yaitu enteropathic entretis ada cervical spine yaitu juvenile rheumatoid arthritis sama diffuse idiopathic skeletal hiperestosis nah ini ada gambarannya diffuse idiopathic skeletal ini adalah dedek-dedek gitu karena mirip dengan gambaran spondylitis and closing dimana diffuse idiopathic itu pengkau pura atau pengerasa ligamen tulang yang menempel pada daerah sekitar tulang belakang nah ini terlihat gitu ada ada ini ya apa namanya tuh penggabungan gitu diffuse skeletal hiperestosis nah ini terlihat kan ini ada gabungan kayak gini oke selanjutnya oh ini ini juga kan terlihat kan ini tuh namanya diffuse idiopathic skeletal yang itu yang bisa membedakan sama ankylosing kalau ankylosing kan dia bukan seperti ini gambarannya tadi kan sudah disebutkan gambarannya baik mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan dari referat ankylosophondylitis mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya dipersilakan saya setanya jawab baik terima kasih atas pertanyaannya Kak Kirana jadi memang tadi memang banyak sekali ya tanda radiologis gambaran radiologis dari spondylitis ankylosing tapi mana nih yang sering muncul dan apa alasannya begitu nah sebetulnya kan setiap pasien memiliki gejala klinis yang berbeda-beda dan tentunya ketika diperiksa radiologis itu berbeda-beda ada yang memang masih awal-awal penyakit atau mungkin sudah kronis begitu pun gambaran radiologisnya bisa berbeda-beda nah memang tergantung gejala klinisnya nah tetapi yang mungkin khas sekali pada spondylitis ini adalah ini romanus lesion atau shiny corner shine yang tadi gambarannya lebih mengkilap dan juga dan yang paling khas sekali itu adalah bambu spine dan vertebral body squaring gitu jadi tadi kan karena ada inflamasi inflamasi dari akibat dari genetik inflamasi di sendi-sendinya yaitu menyebabkan fusion dari korpus fusion terus ada osifikasi dari anulus fibrosus jadi ya fusion gitu kayak gitu lah itu itu kalau sesuai dengan patofisnya dan lain-lain kayak gitu mungkin itu jawaban dari saya sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya kan intinya sama ya kayak penyempitan celah sendi. Penyempitan celah sendi itu bisa karena degeneratif, bisa karena genetik. Nah kalau sebetulnya kan gambaran radiologisnya mungkin aja sama gitu. Karena ya osifikasi di daerah sana, osifikasi di bagian diskus intervertebralis, akhirnya jadi menipis. Akhirnya jadi menipis, jadi kayak tipis banget kan antarkorpusnya tampak melurus. Nah apakah ini, apa sih yang membedakan ini degeneratif atau ini karena ankylosingnya? Nah memang mungkin kalau membedakan sih dilihat dari umur kali ya, umur. Kalau ankylosing tadi kan secara epidemiologi dia laki-laki dewasa. Ya laki-laki dewasa, muda, sekitar usia dekada 20-30 tahunan. Sedangkan kalau degeneratif, pasien-pasien usia tua gitu. Udah usia 40-50 tahun ke atas, mungkin dilihat dari umur juga. Itu sih, tapi untuk gambaran radiologis mungkin aja sih ya mirip atau serupa mungkin ada perbedaan. Atau mungkin kalau degeneratif ada osteofitnya gitu. Ya itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih perhatian. Baik dokter silahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi itu sebenarnya bisa gitu ya, biar cepat gitu ya untuk mendapatkan hasil radiologis itu sebenarnya bisa dengan menggunakan fotopolos secara kolumbal. Ya sesuai sakitnya dimana bisa dipotopolos gitu. Dengan tanda-tanda tadi abambu spine, romanus lesion, shiny corner, gitu. Tetapi sebenarnya kalau ditanya untuk golden standard itu adalah CT, dengan menggunakan CT. Kenapa? Karena bisa melihat kondisi tulang belakangnya, kalsifikasinya bagaimana melihat diskus intervertebral secara lebih jelasnya itu akan lebih terlihat di CT. Jadi golden standard untuk sponditis ankylosing itu menggunakan CT dan MRI juga. MRI itu bisa lebih detail untuk melihat gambaran korvusnya dan juga gambaran dari diskusnya juga akan lebih terlihat. Jadi CT dengan MRI itu bisa menjadi golden standard untuk ankylosing sponditis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Natali, atas pertanyaannya. Ya jadi kan sponditis ini terbagi menjadi tiga. Ada biogenik, ada sponditis biogenik, sponditis TB, dan sponditis ankylosing. Nah, berdasarkan yang saya ketahui bahwa spiogenik itu kan infeksinya itu ke spine ya, yang melibatkan vertebra, diskus, paraspinal, soptisu juga di daerah sana. Jadi mungkin kalau untuk gambaran radiologis ya, kebetulan saya memang mempelajari hanya ankylosingnya saja, ankylosing sponditisnya saja. Untuk gambaran radiologis dari biogenik sama sponditis TB tidak terlalu mempelajari. Mungkin kalau kita lihat perbedaannya mungkin lebih disebabkan karena etiologinya ya, tapi saya belum begitu mempelajari untuk gambaran radiologis dari masing-masing sponditis ini gitu. Terima kasih telah menonton! 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 untuk kesimpulannya tadi itu mengenai ankylosing spondylitis jadi ankylosing ini adalah fusi atau penggabungan tulang nah itu disebabkan karena apa? disebabkan tadi karena kalsifikasi kalsifikasi atau osifikasi dari disus intervetebralis nah akan terlihat di gambaran di gambaran fotopolosnya bisa di torakolumba atau di lumbosakral itu akan terlihat gambaran seperti romanus lesion atau romanus lesion untuk gambaran awal kemudian lama-kelamaan dia akan tampak seperti bambu spain gitu tampak seperti bambu melurus vertebranya tipis korpus vertebranya selain itu selain di scan itu bisa dilihat di MRI untuk yang lebih jelasnya lagi baik mungkin itu dok dari resumen atau kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk ankylosing spondylitis terima kasih banyak dokter selamat menikmati